Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu, dan hari ini saya akan membahas episode kedua dari Spin Out Camera Radar File. Dan waktu itu saya pernah membahas episode pertamanya, dan ini adalah episode keduanya. Dan untuk setiap penanyangan episodenya itu berserang 2 minggu sekali, jadi setiap 2 minggu sekali, Camera Radar File muncul episode terbarunya. Jadi Spin Out ini bukan muncul 1 minggu sekali, tapi muncul 2 minggu sekali. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini diperlihatkan Yukimi yang sedang menemani Genta yang tir tidur di sofa. Lalu disini Yukimi mengingat kejadian pertama kalinya dia bertemu dengan Genta. Lalu disini diperlihatkan lanjutan episode kemarin. Disini diperlihatkan saat Junpei sedang tertimpa bebatuan, Yukimi muncul. Lalu Yukimi membantu Junpei agar Junpei bisa lepas dari bebatuan. Lalu disini Junpei berhasil keluar dari reruntuhan. Lalu disini setelah keluar dari reruntuhan, Yukimi melihat tangan Junpei terluka. Lalu disini Yukimi membawa Junpei ke tempat yang aman untuk mengobati lukanya. Lalu beralih ke para tentara Noah. Disini mereka terus mencari Junpei tapi mereka tidak menemukannya. Lalu disini para tentara Junpei mengabari Agaryama dan memberitahukan tentang Junpei yang belum ditemukan. Lalu disini Agaryama marah. Lalu Agaryama menyuruh para tentara Noah untuk menemukan Junpei. Lalu disini Kadejaki Masumi berkata ke Agaryama, Jika Junpei diketahui warga, maka seluruh penelitian akan dihentikan. Lalu beralih ke tempat Yukimi. Disini Yukimi membawa Agenta ke rumahnya, yaitu pemandian Shiawase. Dan disini Yukimi berniat mengembati luka Junpei. Tapi tiba-tiba luka Junpei hilang. Dan mungkin ini adalah efek dari sel Gifu yang ada di tubuh Junpei. Lalu disini Junpei berusaha pergi dari Shiawase. Tapi dihalangi oleh Yukimi. Lalu disini Yukimi menyuruh Junpei mandi. Karena Yukimi menduga kalau Junpei sudah lama tidak mandi. Lalu disini Junpei pun mandi. Dan setelah mandi, dia pun pergi dan diam di ruang tamu rumah Yukimi. Lalu disini Yukimi membawakan Kare dan menyuruh Junpei memakannya. Dan disini Junpei sangat suka dengan Kare itu. Dan mungkin iblis itu suka dengan Kare. Karena kejadian ini mirip seperti dengan Kagero. Lalu disini saat Junpei memakan Kare Yukimi. Yukimi berkata apakah dia bisa menemani Junpei makan. Dan disini Junpei memperwolehkannya. Lalu saat sedang makan, Junpei berkata apakah Yukimi tidak mempunyai keluarga. Dan ternyata Yukimi tidak mempunyai keluarga. Dan keluarganya Yukimi tewas karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Lalu setelah mendengar itu, Junpei pun paham kenapa Yukimi ingin ditemani makan. Lalu disini Yukimi menanyai siapa nama Junpei. Tapi disini Junpei tidak ingat nama atau ingatan apapun. Lalu disini Yukimi berkata apakah dia bisa menyebut Junpei Genta. Dan ini adalah awal nama Junpei berganti menjadi Genta. Lalu disini beralih ke tempat Noah. Disini Agaryama menjelaskan barang-barang untuk melawan iblis seperti Bystam dan Filedriver. Lalu disini juga dijelaskan kemunculan iblis-iblis yang mengambuk di warga. Dan ternyata iblis-iblis itu tercipta karena kegagalan eksperimen oleh tentara Noah. Jadi manusia itu dimasukkan sel Gifu. Tapi sel itu malah merubah manusia itu menjadi iblis yang sering kita lihat di Kamen Rider file ini. Lalu disini tiba-tiba muncul pemimpin pasukan Noah. Lalu disini dia berkata kalau dia menemukan keberadaan Junpei. Tapi Junpei itu sedang berada di rumah seorang warga biasa. Lalu disini Agaryama berkata tangkap Junpei beserta warga biasa itu. Lalu beralih ke tempat Junpei. Disini Junpei dan Yukimi mereka sedang jalan-jalan. Lalu Yukimi mengajak bercanda Junpei. Dan Junpei pun tersenyum. Dan itu adalah senyum pertama Junpei sejak sekian lama. Lalu disini saat sedang berjalan-jalan mereka dihadang tentara Noah. Lalu disini tentara Noah menyerang Junpei. Tapi Junpei berusaha menyerang balik para tentara Noah itu. Lalu disini ada seorang tentara yang mendekati Yukimi. Lalu disini Yukimi disetrum oleh tentara itu. Dan Yukimi pun peningsan. Dan Junpei yang melihat Yukimi disakiti dia pun tidak terima. Lalu disini Junpei berusaha menyerang tentara Noah itu. Tapi Junpei malah disetrum oleh pemimpin tentara Noah. Dan Junpei pun jatuh pingsan. Lalu disini pemimpin tentara Noah mengabari kondisi Junpei ke Agaryama. Lalu disini Junpei dan Yukimi dibawa ke Noah. Lalu disini Junpei dimasukkan ke sel dan dirantai lagi. Lalu disini Agaryama muncul dan berkata kalau tempat Junpei itu di Noah. Lalu disini Agaryama dan tentara Noah meninggalkan Junpei sendirian. Dan saat sedang diam tiba-tiba fail berkata kalau Junpei sudah menyukai Yukimi. Dan perkataan fail itu membuat Junpei kesal. Lalu disini Junpei bersender di dinding. Lalu beralih ke Yukimi. Disini Yukimi dimasukkan ke sel. Lalu saat bangun Yukimi ketakutan karena dia diam sendirian di dalam sel. Lalu disini saat sedang berdiam diri Yukimi tiba-tiba memutuskan kalau dia akan berusaha menyelamatkan Junpei. Karena Junpei lah yang bisa membuatnya tersenyum. Lalu episode pun berakhir. Lalu di episode ketiga nanti akan memperlihatkan reaksi dari sel Gifu di dalam tubuh Junpei. Dan disini Junpei berusaha dibunuh oleh tentara Noah. Karena para tentara Noah takut kalau Junpei akan menjadi seperti objek percobaan lainnya. Dan untuk episode ketiga ini akan tayang pada 24 April 2022. Oke segitu saja untuk video hari ini. Dan maaf-maaf jika ada salah kata di video ini. Oke segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you. Sampai jumpa.